oke selamat sore kita akan mempas kembali sepatu adidas sepatu yang dengan karakteristiknya warna hitam dan ada siluet tengkoranya di bagian sepatu tersebut selain neighbor hood adidas berkeluar berkeluarisi sama brand yang ada di jepang yaitu adidas yaitu mastermind jepang mastermind jepang punya ciri khas yang unik jika berkeluar sama dengan adidas yaitu perpaduannya hanya ada dua warna dalam satu sepatu itu warna hitam dan warna putih warna hitam sendiri tengkoranya sendiri ini kan dari logonya mastermind untuk harga dari mastermind jepang ini yaitu seharga retail awal dulu tahun 2013 awal kemunculannya disaran 3.300.000 3.500.000 antara segitu untuk harga retailnya dan sekarang untuk harga secondnya aja bisa sampai angka 5 juta tapi dengan kondisi yang bagus yang kita kupas hari ini yaitu adidas ZE500 mastermind jepang dengan kondisi used atau enggak second tapi dengan kondisi yang bagus oke kita cek dari pertama mungkin dari upper nya dulu ya dari upper nya dulu kita cek oke pelan-pelan untuk dari upper nya sendiri ini dari suede ya materialnya dan ini canvas dan ini suede untuk suede nya ini adalah suede yang dipakai dari hewan babi atau pigskin pigskin jika dari pigskin itu mereka sangat rentan sekali perawatannya suede yang paling murah dan yang paling rentan sakitnya kalau orang itu punya penyakit itu sakitnya itu ya ini suede nya babi atau pigskin nah untuk ini leader nya memakai premium leader dan untuk ring nya itu memakai dering oke dan untuk sole nya sole nya terdapat evamide sole atau enggak ini materialnya ini dari dari poli uterine atau poli uterine atau PU molded sejenis material yang sangat ringan di aplikasikan dimanapun entah itu di fashion apapun dan rubrik kita kali ini itu yang kita bahas adalah sepatu banyak sekali sepatu yang memakai teknologi ini untuk pertama itu yang paling total memakai sole yang berbahan evamide sole atau enggak pelu uterine yaitu adidas forest hill forest hill yang keberuntukannya untuk awal pertama kalinya itu materialnya dipakai untuk astronot atau enggak oleh antariksa yang mau ke angkasa itu materialnya paling ringan yang paling dipakai dan untuk adidas forest hill sendiri memakai ini untuk olahraga tenis olahraga tenis paling ringan paling ringan disini oke ini kelemahannya dari ini sendiri itu disini tapi ini sudah berapa tahun dari awal kemunculannya sampai sekarang dan ini pun masih awet semua rata-rata emang reskan sih tapi makin makin besar makin banyak pemakaian materialnya dari poli uterine ini makin reskan sekali untuk dia itu rapuh akan menjadi roti akan menjadi lebur sendiri beberapa tahun setelah kemungkinan kebanyakan tahun ketiga keempat kelima itu sangat riskan kalau enggak dipakai kemungkinan dari material sepatu itu bisa lebur sendiri kayak tepung roti gitu ya oke untuk soalnya kita cek rubber oke dari segi disabilitasnya ini dari segi balance ya bukan disabilitas tapi balancenya untuk insolnya outsolnya ini kita cek dari belakang ini ada bantelan ini kalau ini haus udah gak akan akan mengurangi kenyamanannya kalau ini aus dan itu sangat tipis sekali oke ini kalau ini gak ada ini agak licin tapi gak apa-apa ini agak mentenggram juga pasti yang sangat yang sangat menjadi khas dari ausnya soalnya Zetek ini dari bagian belakang agak kalau agak miring ini biasanya kena makan aspal tergantung pemakaiannya saja untuk logo biasa kayak Zetek seperti lainnya oke kita cek ada bantel-bantelan ini ini kalau kita tengkram ke bawah enak dan ini dari Zetek manapun yang paling enak dengan tipe soalnya seperti ini yang ini cepat habis juga yang ini terus oke kita cek bagian belakangnya dari mastermind jepang oke kita cek dari belakang cek gambar tengkora logonya mastermind dan ini ternyata made in dari Vietnam rata-rata made in Vietnam ukuran 44 23 tahun 2013 benar kan yang saya ngomongin tadi 2013 artnya rata-rata oke cek untuk ini insole rata-rata kalau di adidas memakai insole yang berkualitasnya bagus itu dan sepatu yang performa tinggi banyak kan insole-nya itu memakai leader oke kita lihat insole-nya mastermind jepang oke ada logonya ah klasik dari kemunculan dari komunitas rivoil id ini ini yang paling menarik bagi saya dan dulu harganya masih sangat mahal sampai sekarang kamu ternyata masih masih mahal gak pernah ada yang murah jikapun murah kemungkinan orangnya dapet karungan gitu second gitu kalau dijual di ebay rata-rata mahal jarang kalau untuk turun itu banyak banyak kolektor yang ingin mengoleksinya itu berapa banyak orang dan ini cuma terbatas ini untuk jumlahnya saya kurang tahu terbatasnya jadi kita cek dari last look nya ini mastermind jepang seperti tulang identiknya itu ini logonya ini oke mastermind jepang dan ini kelemahannya hati-hati mastermind jepang itu kelemahannya ada disini mudah pecah kena air kena suhu ekstrim ini mudah robek sekali mudah banget sekali sama halnya seperti adidas roge adidas roge itu sama juga mudah riskan sekali ini mengelupas oke cukup sekian dari saya itu saja yang bisa kita pelajari dari adidas mastermind jepang salam trifoil adi selamat menikmati